Bela negara adalah wajib Ya kita terkadang bingung sendiri Bagaimana bangsa ini? Bagaimana republik ini yang saya tanyakan? Apa sekonyong-konyong merah putih itu hanya bergibar ganda sendiri saja? Wahai bangsaku yang kubanggakan Relakah negerimu terpecah? Belah! Jawab yang tegas Dan kali ini saudara, tidak lain dan tidak bukan Saya menyuruhkan dan mengajak kepada semua umat Islam Indonesia Ayo sama-sama resolusi akhbar Bahwa bela negara itu bukan mengangkat siadat Bukan bela negara itu mengangkat bambu ruci Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah Kalau tidak mau ada revolusi sosial Kami berikror Kami berikror Kami berikror Bela negara Adalah wajib Bela negara Adalah wajib Kami TNI khususnya wilayah Kodam Jaya, Jayakarta Siap akan membantu pemerintah daerah dan kepolisian Polda Metro Jaya Yang senantiasa kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat Dari TNI, Polri, dan ulama Saturan game yang tidak bisa dipisah-pisahkan Khususnya untuk negara kami Polda Metro Jaya menggelar silaturahmi nasional lintas agama pada minggu 27 Desember 2020 Ada pun tema yang diusung adalah memperkokoh persatuan dan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan persatuan Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kowas Wakil Gubernur TKI Jakarta Ahmad Risa Patria Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Marsudi Syuhud Hadir pula ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya Ketua Nahdlatul Ulama TKI Jakarta Syamsul Ma'arif Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto Koordinator Jaringan Gusturian Alisa Wahid Dan sejumlah tokoh lainnya Nasionalisme kebangsaan dibentuk Tidak dengan menyembunyikan aneka perbedaan Tapi dengan menghormati keberagaman Demi terus melanggengkan maslahat bagi seluruh warga negara Kapolda Metro Jaya Irjen Paul M. Fadil Imran Menyebut acara ini buah pemikirannya dengan Pangdam Jaya Menurut Fadil acara ini perlu dilakukan Untuk membangun cara berpikir baru tentang memandang rasa aman Terutama di masa pandemi COVID-19 Kami memandang bahwa perlu membangun sebuah cara berpikir baru Tentang bagaimana memandang rasa aman di tengah suasana pandemi ini Jelas Fadil dalam sambutannya Sedangkan Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Yakut menyebut Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum Apapun kelompok dan golongannya Perbedaan yang terjadi di antara kelompok Termasuk dalam hal keagamaan Harus dapat diselesaikan dengan dialog Tanpa tindakan-tindakan yang melanggar hukum Forum ini akan menjadi saksi dan mengawal Bahwa saya akan pegang dua hal itu selamanya Selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Agama Tutup menang Wahai Putra Putriku majulah ke depan Perkokohlah pertahanan nasional dan stabilitas nasional Untuk apa? Tanda terima kasih kami kepada pendiri bangsa Yang telah menegakkan kembali merah putih Dan mempersatukan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Webinar nasional yang mengangkat tema Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Dalam kebinekaan ini Juga menghadirkan sejumlah narasumber Yaitu Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dari Pekalongan Kapolda Metro Jaya M. Fadir Imran Dan Wakil Ketua MUI Marsyudi Suhud Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh lintas agama Dari seluruh Indonesia Baik secara luring maupun daring Selain dihadiri oleh para tokoh agama dan nasional Kegiatan ini juga disiarkan secara virtual Melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh ribuan orang Seusai berdialog Semua tokoh dan pemuka agama yang hadir Membacakan ikrar kebangsaan sebanyak 6 poin Tidak diketahui pasti siapa saja yang membacakan ikrar tersebut Namun saat memberikan sambutannya Gus Yakut menyinggung kehadiran dari PBNU Anggota GPN Sordan Banser Serta pemuda Muhammadiyah Berikut punya ikrar tersebut Kami segenap tokoh dan pemuka agama Indonesia berikrar 1. Senantiasa menjaga kedamaian Kerukunan, persaudaraan, dan toleransi antar sesama umat beragama 2. Senantiasa memegang teguh empat pilar kebangsaan Yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan BDK Tunggal Ika 3. Menolak segala bentuk intimidasi Persekusi, anarki, dan intoleransi dalam kehidupan bernegara maupun beragama 4. Mendukung pemerintah dan segenap aparatnya Dalam menegakkan hukum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 5. Menjaga dan mengimbau kepada umat Agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks dan ujaran kebencian 6. Selalu menaati protokol kesehatan dalam setiap kegiatan Guna menjaga keselamatan bersama Selain dihadiri langsung oleh para narasumber Kegiatan ini juga diikuti oleh sekitar seribu peserta seluruh Indonesia Melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di live streaming Youtube Humas Polda Metro Jaya Selain peserta dari Zoom Meeting Juga diikuti oleh peserta yang langsung turut hadir di tempat acara Yang terdiri dari para pemuka tokoh agama dan tokoh masyarakat Seperti Tokoh Agama Hindu Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Yang merupakan mantan danjen kopasus maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawadenaya Ketua Umum Muhammadiyah Cak Nanto Tokoh Agama Konghujung Chandra Setiawan Tokoh Agama Kristen BGI DKI Jakarta Pendeta Manual E. Reintung Serta Alisa Wahid dari Kustur Institut Di akhir acara Pangdam Jaya beserta seluruh peserta webinar Bersama-sama melaksanakan ikrar kebangsaan Kegiatan dilanjutkan Penanda tanganan ikrar yang dilangsungkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil Komas Gihaji Dr. Honoris Klausa Habib Lutfi Bin Yahya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdur Rahman Kapolda Metro Jaya Irjen Paul M. Fadil Imran Serta seluruh perwakilan tokoh agama Yang hadir dalam kegiatan webinar Silaturahmi Nasional Lintas Agama Jaya Irjen Paul M. Fadil Imran Kholil Imran Kholil Imran Kholil Imran Kholil Imran Kholil Imran